selamat menikmati teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya membuat silikat cair tapi yang organik ya teman-teman yaitu dari daunan berdaun sempit ya teman-teman bisa dengan daun bambu atau dengan daun lain yang berdaun sempit nah kali ini kita akan mengambil beberapa daunan yang mirip dengan daun bambu dan juga daun bambunya teman-teman karena daun bambu mengandung unsur silika teman-teman ya nah silika ini diperlukan ya teman-teman untuk membentuk batang daun yang tegak sehingga daun efektif menangkap radiasi sinar matahari dan efisien dalam penggunaan hara nitrogen yang menentukan tinggi rendahnya hasil tanaman teman-teman nah unsur silika juga menjadikan lebih tahan terhadap serangan berbagai OPT baik itu berupa hama seperti penggerek batang warna coklat dan lain-lain maupun penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri ya teman-teman nah adapun manfaat yang spesifik dari silika adalah meningkatkan fotosintesis ya teman-teman melindungi tanaman dari efek kekeringan melindungi tanaman dari efek salinitas melindungi tanaman dari cuaca ekstrim menghindarkan tanaman dari difisiensi silika ya teman-teman melindungi tanaman dari keracunan unsur hara merupakan pelindung alami tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT nah seperti yang teman-teman lihat pada video ini di sini nampak sekali ya pada daun cabai ini ada bintik-bintik putih ada ya hitam juga ada kuning juga ada nah ini salah satunya adalah kurang kalsium dan juga silika ya teman-teman seandainya ini dispray dengan kalsium atau silika Insya Allah tanaman cabai ini sehat teman-teman dan juga kalau dispray dengan silika Insya Allah daunnya utuh teman-teman ya tentu dibarengi juga dengan pesticida oke teman-teman itulah pentingnya kita membuat silika cair dari bahan organik tapi ada yang berbeda teman-teman ya untuk pemetikan sebaiknya dilakukan siang hari ya teman-teman sekitar jam 12 gitu ya pas panas-panasnya karena pada saat saat itu potes sintesis berjalan sempurna ya teman-teman sehingga nutrisi silika yang terkandung pada daun bambu ataupun daun yang lainnya berjumlah maksimal admin tidak hanya daun bambu pada video kali ini teman-teman siapa tahu aja kan di rumah teman-teman atau di sekeliling teman-teman tidak ada daun bambu jadi teman-teman bisa gunakan daun seperti ini ini kurang lebih mirip padi ya teman-teman admin juga enggak tahu namanya ini ciri-cirinya daunnya seperti ini atau bisa juga teman-teman teman-teman menggunakan daun kaso ya seperti ini kalau admin menyebutnya ini kaso ya teman-teman di pinggir-pinggir kali biasanya banyak nah ini juga bisa digunakan ya teman-teman atau mungkin teman-teman kalau misalkan di kebunnya banyak alang-alang alang-alang juga bisa ya teman-teman atau daun tebu ya daun tebu juga bisa ya teman-teman digunakan sebagai pupuk silika cair organik ini teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman pengen simpel bisa juga direbus ya bisa juga di fermentasi aja langsung masukin karung langsung di fermentasi bisa Nah tapi kalau misalkan teman-teman pengen cepat bisa ikuti cara ini Nah langkah pertama setelah kita ambil daun-daun itu lalu kita timbang ya ya teman-teman sekitar 1,5 kali ini admin ya satu kilo setengah untuk membuat pupuk silika cairnya jadi kalau untuk yang satu kilo setengah ini kita gunakan air sekitar lima liter ya teman-teman untuk membuat pupuk silika cairnya Nah teman-teman semua kita masukkan saja ke dalam bak ya teman-teman bisa juga teman-teman giling kalau misalkan ada mesin penggiling dedaunan teman-teman bisa giling cacah ataupun tumbuk ya teman-teman ya sebisanya lah ya yang penting intinya dedaunan ini bisa hancur ya teman-teman karena untuk tutorial ini bukan tutorial biosaka ya teman-teman ini bukan tutorial cara membuat biosaka tapi cara membuat silika cair jadi untuk peremasan ataupun penghancuran dari daun ini tidak mengikuti SOP dari biosaka ya teman-teman kita hanya meremas ataupun menumbuk lalu kita tambahkan air lima liter dalam daun 1,5 kg Nah ada perbedaan juga ya kalau misalkan biosaka kan nggak pakai dekomposer kalau untuk yang ini kita tambahkan dekomposer ya teman-teman selain memang kita remas ini daun ini ya teman-teman bersama air lima liter tapi kita nanti akan menambahkan dekomposer ya untuk dekomposernya teman-teman bisa menggunakan dekomposer pabrikan seperti M4 atau M21 atau bahkan pupuk organik ini cair yang teman-teman punya seperti ini ya teman-teman kurang lebih untuk peremasannya nah tapi pada video kali ini ya teman-teman admin tidak menyulitkan bagi teman-teman untuk prosesnya ya teman-teman boleh dengan cara apa saja baik itu digiling ditumbuk di blender boleh ya teman-teman intinya kita meremas daunnya ini untuk mendapatkan ekstraksi dari daun bambu atau daun-daun lainnya yang berdaun sempit karena tanaman yang berdaun sempit itu silikanya tinggi dan kalau misalkan teman-teman mau yang bagus bisa menggunakan daun bambu ya teman-teman daun bambu sudah diteliti banyak sekali unsur silika kalium pada daun bambu bahkan pospat juga ada sebetulnya teman-teman nah jadi setelah diremas lalu teman-teman saring ya teman-teman peras semua daunnya ini enggak mesti disaring pakai kain juga enggak masalah yang penting ininya nanti cairannya ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk ya teman-teman teman-teman nah setelah seperti ini kita tambahkan gula ya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya gula aren bisa aren kalau misalkan teman-teman punya molase bisa menggunakan molase kalau misalkan teman-teman punyanya cuma ampas kopi seperti ini bisa juga menggunakan ampas kopi ya ini lebih murah dan lebih gratis nah ini yang dimaksud admin ya teman-teman kita nantinya akan memasukkan dekomposer nah kalau untuk punya adminsi menggunakan ini ya air jakaba ini tadinya awalnya ini ada rebung bambu dan bonggol pisang ya teman-teman sehingga ini bagus dijadikan sebagai dekomposer atau starter ya teman-teman untuk dosisnya untuk lima liter ini abin menggunakan setengah liter ya teman-teman atau 500 ml air jakabanya untuk kita jadikan sebagai pupuk organik cair silika cair nanti teman-teman nah untuk teman-teman kalau yang tidak punya jakaba bisa menggunakan pupuk organik cair lain atau pakai stater lain juga boleh teman-teman ya pakai POC rumen juga boleh ya teman-teman pakai POC kohe ayam kohe kambing juga boleh intinya kita cuma mempercepat saja ya teman-teman mempercepat proses dekomposisi dari silika yang ada pada daun bambu ya teman-teman bisa juga menggunakan trikoderma juga bisa ya teman-teman kalau misalkan cuma punya triko saja boleh juga digunakan ya teman-teman untuk proses fermentasinya atau teman-teman mungkin mau pakai yakul aja juga boleh ya teman-teman untuk lima liter ini bisa teman-teman gunakan ya sekitar lima botol atau tiga botol juga cukup sebetulnya teman-teman ya atau dua botol lah bolehlah intinya yang penting ada dekomposer untuk mempercepat proses Nah teman-teman seperti ini hasilnya untuk silika cair kali ini sekitar 5 liter lebih ya teman-teman Bapak Ibu sahabat Tani Nusantara dimanapun berada seperti ini kurang lebih silika cair kita versi organik ya teman-teman dan untuk ampasnya bisa kita campurkan bersama pupuk kompos terus jangan lupa fermentasi minimal 7 hari ya 7 hari ini sebetulnya sudah bisa digunakan ya teman-teman dan tinggal buka tutup saja tiap 2 hari sekali atau tiap hari ya teman-teman untuk membuang gas nah untuk dosisnya minimal 50 ml per tanki 16 liter ya teman-teman dan untuk kocor 200 ml per 10 liter air oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati